Semenjak saat itulah, di dalam buku hariannya dipenuhi memori-memori yang lebih dark, yang lebih kelam, seperti air hujan memasuki bus, sungai terlihat mustahil untuk dilewati, aku kesepian, mungkin juga ketakutan karena tidak bisa kembali. Hai, it's me, D, again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong, dan jangan pernah merah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja, you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas perjalanan seorang pemuda yang memutuskan untuk berpedualang dan menyatu dengan alam liar, for months, hingga berbulan-bulan, that eventually, yang pada akhirnya dia ditemukan tidak lagi bernyawa, meninggal karena kelaparan. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya, jangan di-skip, biar kita sama-sama paham, oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Oke, cus, langsung ke videonya. Pernah nggak sih, kalian camping bareng teman-teman di hutan? Pasti sudah pernah lah ya, tapi pernah nggak? Kalian melakukan perjalanan menjelajahi alam liar sendirian selama berbulan-bulan, pernah nggak? So, ini nih, Christopher Johnson McCandless adalah seorang pemuda yang meninggalkan seluruh kehidupannya di peradaban, dan berangkat untuk hidup di alam liar setelah sebelumnya berhasil menyelesaikan kuliahnya. Yang terlepas dari motivasinya untuk hidup di alam liar yang masih sampai saat ini dipertanyakan, kisahnya merupakan sebuah penggambaran legendaris tentang istilah, life free or die hard. Untuk memulai perjalanannya menuju alam liar, diketahui bahwa pada tahun 1992, tepatnya pada bulan April, McCandless menumpang dari Carthage, South Dakota, menuju ke Fairbanks, Alaska. Dari sini, yaitu dari Fairbanks, Alaska, dia menumpang lagi dengan tukang listrik lokal yang bernama Jimmy Gallion, yang senang dalam perjalanan ke luar dari Fairbanks. McCandless kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Alex, tanpa menyinggung sekalipun tentang nama belakangnya. Alex di sini bukanlah nama asli ya, dia kemudian meminta Gallion untuk membawanya ke Taman Nasional Denali, yang terletak di Barat Daya, di mana dia mengaku bahwa ingin mendaki dan tinggal di alam liar selama beberapa bulan. Sebagai penduduk lokal, bahkan hanya dengan melihat saja, Gallion telah meragukan tentang kemampuan McCandless untuk bertahan hidup di alam liar. Terlebih lagi, dia tahu bahwa hutan belantar Alaska dikenal sangat kejam. Di sisi lain, McCandless memang tidak memiliki peralatan yang mencukupi untuk bertahan hidup di alam liar selama beberapa bulan. Namun di sini, McCandless bersikeras kepada Gallion bahwa dia akan baik-baik saja. Merasa khawatir, tentu Gallion berusaha untuk membujuk McCandless yang naif itu untuk mempertimbangkan kembali petualangannya. Bahkan, Gallion dengan baik hati menawarkan McCandless untuk diantar ke Anchorage dan membelikannya peralatan untuk bertahan hidup yang layak. Sayang, McCandless cukup keras kepala. Dari apa yang diingat oleh Gallion, dia hanya membawa ransel ringan, sekantom beras seberat 10 pond, senapan semi otomatis Remington, dan sepasang sepatu bot Wellington. Nah, sepatu ini pun diberikan oleh Gallion. McCandless di sini bahkan tidak memiliki kompas dan meninggalkan arlojinya serta satu-satunya peta yang dia miliki di dalam truk Gallion, entah dia lupa atau bagaimana. Pada akhirnya, Gallion dengan terpaksa menurunkan McCandless di ujung Stampy Trail di sebelah barat taman pada tanggal 28 April tahun 1992. McCandless kemudian memberikan kameranya kepada Gallion dan memintanya untuk mengambil gambar sebelum pergi ke hutan Belantara. Ketika memasuki hutan, McCandless tidak memiliki rencana untuk kembali setidaknya dalam waktu yang dekat. Meskipun McCandless berencana untuk mendaki lebih jauh ke arah barat, ke laut bering, dia berhenti sekitar 20 mil dalam perjalanannya karena dia menjumpai bus tua berkarat. Dia kemudian menggunakan bus tua tersebut untuk tinggal selama beberapa waktu ketika mungkin dia berpikir itu adalah tempat yang bagus untuk dijadikan tempat berkema. Bus itu memiliki cat biru dan putih yang telah terkelupas dari samping. Ban bus tersebut pun sudah kempes dan hampir ditumbuhi lumut dan tanaman liar. Meskipun begitu, McCandless tampak sangat senang menemukan tempat tersebut. Selama sekitar enam minggu, Chris McCandless tinggal di bus ini. Petualangannya di alam liar dipenuhi dengan berbagai kesulitan. Setiap detail dari buku hariannya yang ditemukan menggambarkan bagaimana tubuhnya terasa sangat lemah. Salju pun sering turun dan selalu gagal dalam usahanya untuk berburu makanan. Meskipun begitu setelah minggu pertama yang sulit, McCandless secara perlahan dan bertahap menyesuaikan dirinya dengan gaya hidup di alam liar. Dia kemudian bisa bertahan hidup dari beras yang dia bawa, serta mendapat makanan lain dengan mencari tanaman lokal. Terkadang dia pun berhasil menangkap hewan buruan kecil seperti tupai, angsa, maupun kelinci. Pada satu titik, dia bahkan berhasil membunuh rusa meskipun bangkanya membusuk sebelum dia bisa memanfaatkan daging rusa itu. Setelah dua bulan berlalu, Chris McCandless ternyata sudah merasa cukup. Dia merasa sudah puas hidup sebagai pertapa dan pada akhirnya memutuskan untuk kembali hidup bersama-sama dengan masyarakat. Dia kemudian mengemasi kemahnya dan memulai perjalanan untuk kembali ke peradaban pada tanggal 3 Juli tahun 1992. Sayangnya jalur yang sebelumnya diambil di atas sungai Teklanika yang membeku kini telah mencair. Sungai Teklanika di sini bukanlah sungai yang kecil. Sekarang McCandless menghadapi gelombang air sungai setinggi 75 kaki yang dipicu oleh salju yang mencair. In a way, tidak ada cara bagi McCandless untuk bisa lewat. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa semacam tram, yaitu semacam transportasi yang digunakan untuk menyeberangi sungai, ada dan bisa digunakan terletak satu mil di hilir sungai. Bahkan yang lebih baik lagi, ada sebuah kabin wisatawan yang nyaman dan penuh dengan makanan yang terletak enam mil di selatan bus, di mana tempat itu ditandai di sebagian besar peta daerah itu. Itu adalah informasi yang sangat krusial dan seharusnya McCandless bisa ketahui apabila dia mendengarkan Galion dan lebih berhati-hati dalam mempersiapkan perjalanannya. Dan karena Chris McCandless tidak tahu info penting tersebut, pada akhirnya dia bertindak sesuai insting, yaitu kembali ke bus tempat dia bertindak sebelumnya. Semenjak saat itulah, di dalam buku hariannya dipenuhi memori-memori yang lebih dark, yang lebih kelam, seperti air hujan memasuki bus, sungai terlihat mustahil untuk dilewati, aku kesepian, mungkin juga ketakutan karena tidak bisa kembali. Meskipun McCandless terus berburu dan mengumpulkan tanaman yang dapat dimakan, dia sangat lemah karena dia telah menghabiskan lebih banyak kalori daripada yang dia makan selama tiga bulan di hutan Alaska. Entry terakhir di dalam buku hariannya, yang ditulis pada hari ke-107, dia tinggal di dalam bus, hanya bertuliskan beri biru yang indah. Sejak saat itu, hingga hari ke-13, dia diperkirakan menjalani detik-detik terakhir di dalam hidupnya. Pada hari ke-132, setelah Chris McCandless terakhir terlihat, tubuhnya ditemukan oleh para pemburu. Salah satu pria yang telah membaca catatan itu, memasuki bus dan menemukan apa yang dipikir adalah kantong tidur yang penuh dengan makanan busuk. Sayang, itu adalah mayat McCandless. Penyebab kematian Chris McCandless telah diperdebatkan selama beberapa dekade. Asumsi pertama adalah bahwa dia hanya kelaparan. Persediaan berasnya telah berkurang dan semakin lapar, yang kemudian semakin sulit baginya untuk menemukan energi untuk bangun dan berburu. Namun, John Krieker, not sure how to pronounce it, jurnalis pertama yang meliput kisah Chris McCandless sampai perkesimpulan yang lain, berdasarkan catatan pada buku harian Chris McCandless yang merinci sumber makanannya, dia yakin bahwa Chris McCandless mungkin telah memakan biji tanaman Hedisarum alpinum yang beracun. Biji tanaman Hedisarum alpinum biasanya tidak beracun kepada orang yang sehat secara fisik, karena racun yang ada di dalamnya bisa dinetralisir oleh asam lambung dan bakteri baik dari usus. Namun, jika McCandless memakan biji Hedisarum alpinum sebagai upaya terakhir untuk mengisi perutnya yang kelaparan, sistem pencernaannya mungkin akan terlalu lemah untuk melawan racun tersebut. Teori ini didukun dengan pernyataan di salah satu catatan yang ada di dalam buku hariannya yang menyatakan bahwa McCandless sempat sakit karena biji-bijian. Teori yang lain bahkan berpendapat bahwa McCandless meninggal karena jamur. Teori ini menyatakan bahwa mungkin benih jamur telah disimpan di tempat yang tidak benar di lingkungan yang lembab. Teori-teori kerucunan lain juga telah dikemukakan sebagai penjelasan. Mungkin tidak ada kesimpulan pasti yang akan pernah dicapai mengenai penyebab kematian yang pasti dari Chris McCandless. Elemen menarik dari kisah Chris McCandless ini adalah foto-foto yang ditinggalkannya. Kamera yang dibawanya berisi ilusinan foto-foto yang merinci perjalanannya termasuk potret dirinya sendiri. Apabila foto-foto itu diatur dan disejejarkan, perubahan tubuh Chris McCandless akan terlihat sangat jelas. Tubuhnya terlihat semakin kurus dan melemah meskipun dia tampak tersenyum dan terus hidup dalam kesendirian. Pada akhirnya terlepas dari banyak penyelidikan, para ahli masih belum sepenuhnya yakin bagaimana McCandless meninggal dan apa yang dipikirkannya di saat-saat terakhirnya. Apakah mungkin McCandless merindukan keluarganya? Ataupun apakah dia pada akhirnya sadar bahwa kematiannya merupakan kesalahannya sendiri? In the end, terlepas dari segala macam misteri yang menyelimuti kematiannya, kisahnya pada akhirnya diabadikan dalam sebuah film yang berjudul Into the Wild yang rilis pada tahun 2007 lalu. Dengan cara yang unik, kisah dari Chris McCandless yang secara spontan meninggalkan peradaban dan pergi menuju alam liar sedikit banyak sangat relate dengan sekian generasi yang capek dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Ayalnya, kisah tentang hidup berbarengan dengan alam membuat mereka tertarik untuk pergi ke alam liar dan mencoba mencari petualangan mereka sendiri. Nah, itulah kisah perjalanan menjelajahi alam liar oleh Chris McCandless. Pada akhirnya, inti dari kisah kehidupan Chris McCandless bukanlah tentang perjalanannya menuju alam liar, melainkan lebih kepada apa yang telah dia dapatkan di dalam perjalanan tersebut. Walaupun pada akhirnya, kita juga tidak bisa melupakan fakta bahwa dia meninggal dalam perjalanan ke alam liar, dan kisahnya bukanlah sebuah kisah yang heroik atau semacamnya. Sebuah quotes yang sangat menginspirasi ditemukan pada salah satu lembar di dalam buku hariannya. Nampaknya, quotes tersebut menjelaskan bahwa McCandless sudah sepenuhnya memahami inti sehari dari kehidupan yang telah dia jalani. Quotsnya adalah, Happiness is only real when shared, yang artinya kebahagiaan itu hanya terasa nyata apabila kebahagiaan itu dibagikan kepada orang lain. Bagaimana menurut kalian? Tambahkan pendapat kalian terkait video ini jika ada yang perlu ditambahkan, agar kita bisa bersama-sama lebih mengerti perjalanan dari Chris McCandless ini. Tapi terlepas dari itu semua, semoga kalian suka videonya, subscribe juga agar kalian menjadi yang selalu mendapatkan update setiap kali ada video menarik lainnya dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is Until Next Time. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!